Ya sobat, kali ini saya mau mewarping joran TG Muara Ini awalnya kita kasih aluminium foil ya sobat Ini kita pertama kasih aluminium foil Setelah itu kita mulai dengan pewarpingan Ini warping yang sangat simple Ya kita langsung aja proses pewarpingannya Ya disini saya hanya menggunakan 3 warna benang Yaitu biru donker, biru metalik, sama biru muda Ya kita langsung aja untuk melakukan proses pewarpingannya Ya sobat, ini proses awalnya yaitu Kita harus memahami ini adalah bagian bawah dari TG nya Dan ini adalah bagian atas dari TG nya Jadi kita warping dulu jalannya dari bawah ke atas ya sobat Kita siapkan dulu benang warna biru tuanya Atau biru donker Biru muda Biru metalik Masuk Ya sobat, susunannya seperti ini Biru donker ada di sebelah paling bawah Terus setengah adalah biru metalik Atas adalah biru muda Kita mulai untuk melakukan pelilitan dengan jalan bersama Tiga warna benang Terima kasih telah menonton Ya sobat, hasil sementaranya akan seperti ini Jadi warnanya akan berurutan Dari biru tua Biru metalik Terus biru muda Itu proses ini dililit seperti ini Sampai dia di bagian ujung ya sobat Jadi hanya melilit seperti ini saja Jadi dia warping ini adalah motif lingkar Nanti hasilnya Sobat akan lihat sendiri seperti apa Proses warping ini mudah Yang ini Jadi ini Ya simple lah Yang ini Ini pemilik jorannya kan mintanya warnanya biru Sedangkan kemarin TG nya claris ini kan Warnanya coklat Jadi ini kita Memberikan motif warna biru Di dalam pelilitan ini Jangan sampai terjadi pertukaran ya sobat Untuk posisi benangnya Jadi tetap pertama adalah biru donker Terus biru metalik Baru nomor tiga adalah biru mudanya Jadi jangan sampai nanti Di saat kita melilit ini Tertukar tempat Ini adalah tahap pertamanya sobat Ini benang yang saya gunakan adalah benang nilon biasa Ya bisa Dibeli di toko-toko jahit adalah Ya sekitar harga 10 ribu Ya ini mau selesai untuk pelilitan Sampai ujung atasnya Ya sobat Inilah hasil sementara Setelah kita lilit Melingkar dengan tiga benang Dari bagian bawah TG Sampai bagian atas TG Seperti ini hasilnya Ya ini sobat Sekitar hanya dililit secara melingkar Oke kita lanjut proses berikutnya Sebelum kita lakukan pengeliman Seperti ini Seperti ini kita lanjut langkah berikutnya Yaitu memberi motif di dasar ini Kita membutuhkan alat bantu Yaitu kita bisa menggunakan Ini stainless Atau kita juga bisa menggunakan alat bantu Yang ada di sekitar kita Yaitu sendok kita juga bisa Jadi caranya seperti ini sobat Ini kita taruh sini Terus kita dekan Searah Bebas Mau pakai yang ininya Dupa boleh Jadi yang ini ke atas Terus yang sini Ke bawah Campingnya ke atas Campingnya ini ke bawah Jadi empat sisi itu Berbeda arah Seperti itu sobat Dalam pembentukan motif ini Jangan takut Salah sobat Bebas Sebenarnya Arahnya itu Mau kita buat atas Terus Kita bawain dikit Ke atas Nah seperti ini Ini ada selah Benang Jadi kita Berusaha Untuk mencari Pasnya dia Sobat Setelah kita Lakukan Cara tadi Ini sudah Tidak beraturan Benarnya Nah Setelah ini Saatnya kita Memberi Dia Untuk Bisa Lapisan Lapisan Dasar ini Kita bisa Melakukan Dengan Lem G Atau Resin Fungsinya Hanya Mengikat Benang Biar Dia tidak Pindah-pindah Tempat Yang setelah kita Beri motif Tadi Biar Biar kita Cepat Kita Menggunakan Lem G Saja Dan Untuk Proses ini Kita tidak Perlu Memberikan Lapisan Dasar Yang Warna Bening Karena Bawanya Dia Pakai Foil Jadi Tidak Perlu Itu Nah Lem G Cukup Diratakan Saja Untuk Mengikat Benangnya Ini Setelah kita Berikan Lem G Dia Seperti Ini Kita Tunggu Lem G Kering Lalu Lanjut Ke Proses Berikutnya Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Dibagikan Biar Banyak Orang Yang Tahu Karena Warbing Itu Tidak Susah Sebenarnya Ya Sobat Inilah Hasil Setelah Proses Pengeleman Dan Pembuatan Motif Awalnya Untuk Kelanjutannya Ada di Part Berikutnya Yaitu Pembentukan Motif Yang Kedua Dimana Proses Motif Keduanya Tetap Ikuti Video Berikutnya Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Kedua Kedua Kedua